Saudara anggota DPRRI Fraksi Demokrat menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna dengan membacakan syair lagu Iwan Fals berjudul Bongkar yang mengkritik situasi Indonesia yang saat ini dinilai seperti Orde Baru. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan. Bagi mereka yang diperbudak jabatan. Penggalan lirik lagu Bongkar disampaikan anggota DPR Fraksi Demokrat Santoso saat menginterupsi rapat paripurna DPR. Santoso mengklaim ingin mengingatkan pimpinan DPR agar tidak sekedar menjadi petugas tempel untuk kebijakan pemerintah. Santoso menyebut situasi saat ini sama seperti Orde Baru. Begitu sangat memerihkan. Janganlah kita di DPR ini seperti era Orde Baru di mana DPR benar-benar sebagai cap stempel. Apa yang dilakukan oleh pemerintah selalu yes, selalu oke, sementara bertentangan dengan nurani dan kehendak rakyat. Sementara anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyebut Partai Demokrat seharusnya bisa lebih aktif menyampaikan solusi ketimbang hanya mengkritik. PDIP menilai Partai Demokrat tidak memberikan kritik yang membangun. Dengar kritikan dari Partai Demokrat yang berperan sebagai oposisi, gitu loh. Nah, menurut saya sih, ya itu disampaikan pada diri sendiri jadinya, ya kan. Bukan kemudian meratapi peran oposisi yang dilakukan, ya kan kesannya meratapi diri sendiri. Ya lu berbuat dong, lu kasih dong alternatif apa. Kalau you nggak suka dengan kebijakan A yang dikeluarkan pemerintah, you keluarkan alternatif B dong.